HOKU! 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 Buatannya tidak bisa diambun. Kami suruh ke jamur sumpah rumahmu, tapi tidak kamu gubris. Kami suruh kucah ke tempat pinggir hutan larangan. Tapi kamu malah ingin menembaknya. Terakhir, kami suruh Bagi mau ngirang Sampai di hutan larangan Tapi kamu malah menantangnya berkelahi Kenapa kalian melarangku? Berburu adalah pekerjaan biasa Semua orang bisa berburu Hutan larangan ini milik kami Aturan mana? Hutan apa saja? Dimana saja? Itu milik semua orang? Aturan bangsa siluman Bangsa siluman? Itu tidak sah Kalian buat aturan sendiri Tidak sah buat manusia Tapi sah buat bangsa siluman Aturan manusia Tidak sama dengan aturan bangsa siluman Kalau begitu Bangsa siluman Bangsa manusia Itu tidak akan pernah akur Kami membawamu kemari bukan untuk akur Tapi untuk mengadili Karena kamu telah membunuh bangsa siluman Membunuh 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 apa? Kamu lihat Kamu lihat mereka Kamu yang membunuhnya Jangan sembarangan menuduh Aku tidak tahu siapa mereka Aku baru melihat mereka disini Kamu membunuhnya Sewaktu mereka menjadi binatang Salah dia sendiri Seandainya dia berwujud manusia Aku tidak akan menembak mereka Apapun dalasannya Kamu tetap kami hukum Lepaskan Lepaskan aku Sampai pimpin Kami serahkan Untuk menghukum manusia ini Dengan ini Aku menghukum Mardian Yang telah melakukan Perbuatan jahat Yaitu Pembunuhan kecil Dengan hukuman Untuk melakar Lepaskan aku Lepaskan Setiap bulan bernama tiba Kamu akan berubah menjadi Seekor harimau Harimau siluman Lepaskan aku Lepaskan Lepaskan Aku menghukum Mardian Yang telah melakukan Perbuatan jahat Yaitu Pembunuhan kecil Dengan hukuman Untuk melakar Lepaskan Setiap bulan bernama tiba Kamu akan berubah menjadi Seekor harimau Harimau siluman Lepaskan aku Lepaskan Lepaskan Aku pintunya dikunci Bude Boko Bude Mbak Iyuh Kenapa pintunya dikunci Aduh biar Raja Raman Biar dia belajar Tidak membangkang Ya Mbak Iyuh Waktu aku mengurung Faridah Di gudang Mbak Iyuh sendiri kan Yang memarahi aku Habis-habisan Dan sekarang Mbak Iyuh sendiri Mengurung Faridah Di kamar Raman Ini demi kebaikan dia Dan aku ingin memastikan Dia tidak mendapatkan Pengaruh buruk dari luar Apalagi dari Janda sombong itu Kenapa Mbak Iyuh bawa-bawa Mariamah Ya mungkin saja Faridah merasa nyaman Berteman dengan Mariamah Ya mungkin Faridah Merasakan ada sosok ibu Dari Mariamah Apa kamu bilang? Sosok seorang ibu? Oh Kamu mau menjadikan Mariamah itu Jadi ibunya Faridah Begitu maksud kamu? Bukan itu maksudku Mbak Iyuh Dengar ya Raman Aku tidak rela dunia akhirat Kalau sampai kamu mendekati Mariamah Dan sampai menikahi dia Ngerti kamu? Akan jadi pertumpahan darah Mbak Iyuh, Mbak Iyuh Eling Mbak Iyuh Aku ini benar-benar Raman Kamu jangan main-main Aku benar-benar benci Sama janda itu Ingat ya Jangan sampai dibuka Bopo Bapak Bude Bukan pintunya Jangan korang aku seperti ini Faridah Bude Bopo Sabar Faridah Bopo akan membujuk Bude kamu Kamu yang sabar ya Ya Bopo Kenapa nasibku Bude ini? Aku dikuk Bepuk 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 Terima kasih telah menonton!